Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Mungkin kalau harus menguji, memeriksa satu persatu maskernya, mungkin tidak akan memakan waktu yang cukup panjang, Bu Arianti. Baik. Dokter? Dokter bisa mendengar suara kami? Oh ya, terima kasih Mas Fandi. Kedengeran ya suara saya? Silahkan, silahkan dok. Ya, oke. Tentu pertama-tama kami dari Kesehatan Khususnya memberikan apresiasi yang ketinggian kepada masyarakat atas semakin meningkatnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan, terutama adalah dalam menggunakan masker dalam kegiatan sehari-hari. Dan kita sudah diinformasikan bahwa masker adalah salah satu upaya untuk kita mencegah dari tertulangnya virus COVID-19 yang saat ini masih melanda di negara kita maupun di negara-negara lain. Nah, Mas Fandi, kita tahu bahwa masker ini dibagi dua. Ada masker medis maupun masker non-medis. Untuk masyarakat, kita memperbolehkan menggunakan masker medis, tetapi juga diperbolehkan untuk menggunakan masker non-medis. Tetapi, kalau untuk tenaga kesehatan yang berkontak dengan pasien, maka diharuskan menggunakan masker medis. Kenapa? Karena masker medis ini mempunyai daya filtrasi yang tinggi yang bisa menghindarkan penggunanya dari tertulangnya virus COVID-19. Kita tahu tentunya kalau tenaga kesehatan, ini beresiko tinggi karena mereka berkontak langsung dengan pasien-pasien yang diduga terkena COVID-19. Nah, terkait dengan ada peredaran masker palsu di lapangan, ini harus kita cermati bersama. Terutama di masyarakat yang saat ini memang banyak membeli masker, seperti tadi disampaikan Mas Fandi, sering terburu-buru. Bisa dibedakan bahwa masker itu medis atau non-medis, pertama-tama tentu kita harus lihat, masker medis itu selalu harus mendapatkan nomor izin edar dari Kementerian Kesehatan sebelum beredar. Nah, itu harus dipastikan dan izin edar itu selalu tertera di dalam kemasannya. Kemudian, kita bisa melihat biasanya masker ini lebih tebal karena minimal 3 lapis. Bahkan, ada masker respiratory yang kita sebut N95 atau N95, ini malah bisa lapisannya lebih dari 3 lapis, bisa 4 lapis dengan daya filtrasinya, filtration bakterial, filtration efisiensinya kita sampaikan itu di atas 95%. Dan untuk masker-masker ini dianjurkan untuk dokter yang langsung berkontak dengan pasien COVID, artinya dokter-dokter yang merawat pasien COVID-19 di rumah sakit karena kita harus memprotek, tidak hanya dengan masker, tetapi juga dengan baju APD. Ini menghimbau kepada masyarakat untuk cermat membeli masker. Kita tahu kok, masker sekarang harganya sudah jauh lebih murah dibandingkan pada awal pandemi di mana masker-masker ini langka, sehingga tentunya terjadi permainan harga di situ ya, karena biasa barang langka, kemudian harga tinggi. Saat ini, masker medis pun di Kementerian Kesehatan yang terdaftar, sudah ada yang memiliki izin edar lebih dari 900 nomor izin edar, Mas Fandida. Sehingga sebenarnya pilihan masyarakat cukup banyak. Nah tentu, yang kami sarankan tentunya masyarakat membelinya di tempat-tempat yang memang diberikan izin untuk menjual masker. Baik dokter Rianti, oke disarankan. Seperti di toko-opet. Oke, disarankan membeli di tempat yang pasti dan juga harus ada izin edarnya. Kita lihat bagaimana di pasar pramuka saat ini, apakah masih banyak pedagang masker yang menjual tanpa izin edar ya Fandi. Sudah ada rekan kami, Refika Sibarani di sana. Refika, apakah banyak masker tanpa izin edar di pasar pramuka? Terima kasih. Fandi dan pemirsa dengan beberapa pedagang yang ada di tempat ini. Memang sulit secara kasat mata untuk akhirnya menentukan apakah masker tersebut tergolong asli atau bukan. Dan memang untuk kepastian secara hakiki, masker medis tergolong asli ini hanyalah dapat diperoleh melalui uji laboratorium. Namun ada beberapa hal yang bisa Anda perhatikan jika Anda hendak membeli masker. Salah satunya adalah ini masker dikemasannya akan ada tulisan Kemenkes RI yang menunjukkan bahwa masker medis tersebut ini sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan secara langsung. Kemudian, data Fandi dan pemirsa Anda juga bisa melihat material yang terdapat dalam kemasan masker. Ini Anda bisa cocokkan dan nanti Anda juga bisa mencocokkan dalam website infoalkes.go.id yang mana nanti dalam pencarian Anda bisa mencari nama produk dan juga produsen karena setahun terakhir setidaknya memang sudah terdapat 996 industri masker medis yang sudah mendapatkan legalitas dari pemerintah. Kemudian, saya juga dapat memberikan saran kepada Anda pemirsa bahwa ketika Anda sedang berada di luar begitu dan terkena air hujan, ini masker medis yang asli memiliki ketahanan terhadap air sehingga tidak mudah basah dan tidak mudah terkena air begitu. Jadi, Anda bisa memperhatikan ketika Anda sedang berada di luar dan terkena air hujan begitu. Dan yang paling penting seperti yang tadi juga disampaikan bahwa untuk pemilihan tempat di mana Anda membeli masker ini harus menjadi perhatian penting karena Anda harus membeli masker di apotek ataupun toko kesehatan yang sudah terpercaya karena masker medis yang asli ini setidaknya memiliki efektivitas untuk akhirnya menyaring bakteri atau kuman minimal 95%. Bisa dibayangkan jika Anda salah memilih masker, ini ketahanan terhadap virus atau bakteri akan semakin rendah begitu. Apalagi di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Berikut informasi yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat untuk Anda lebih cermat memilih masker. Kembali ke studio, Deta dan Fandi. Baik, terima kasih Refika. Saya akan kembali ke dokter Ariyanti. Dok, banyak masker yang sudah memiliki izin edar tapi dijual secara eceran. Jadi dalam box itu dia jual per eceran agar lebih murah. Apakah disarankan juga masyarakat membeli dengan gaya eceran? Sebenarnya kami tidak menghancurkan untuk dijual secara eceran. Karena kalau memang dia dikemas di box itu kualitasnya lebih terjaga. Tetapi untuk yang dijual secara eceran, ini kami menyarankan untuk para medis, khususnya tenaga kesehatan, untuk tidak membeli yang terbuka seperti itu. Kecuali dikemas dalam plastik. Ada masker yang dikemas dalam satu kotak, kemudian dikemas lagi satu-satu. Itu artinya di dalam kemasan yang terkecil itu pasti ada penandaan izin edarnya. Karena kalau beli satu, kan kita tidak bisa mendeteksi izin edarnya di mana di boxnya. Benar tidak itu boxnya dari masker yang itu seperti itu. Baik. Kami menyarankan bahwa izin edarnya di kemasan yang terkecil. Baik. Salah satu yang bisa dilakukan paling mudah adalah mengecek izin edarnya dari Kemenkes tentunya. Terima kasih dokter sudah berbagi tips bersama kami. Selamat siang dokter Arianti untuk informasinya bersama kami. Pemirsa Usai Jidah Presiden Jokowi Dodo tegaskan larangan mudik saat libur Hari Raya Idul Fitri.